Halo para tetua, para pecinta Battle True Devons dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Aku hilang guys sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Zhu Ji Meskipun Zhu Ji pada saat ini berada di tengah-tengah kebingungan Tetapi Zhu Ji masih menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang tegas Pada saat yang sama, ratusan sosok bergegas keluar dari samping binatang terbang raksasa Mereka dipimpin oleh pria mengenakan jubah putih brokat dengan mahkota emas Ekspresi yang sangat mendominasi pada saat ini terpancar dari sosok yang baru saja muncul Sosok ini juga jelas merupakan wujud asli dari Zhu Ji Ada pun ratusan sosok di belakangnya Xiaoyan pada saat ini juga mengerutkan kening ketika menatap mereka Xiaoyan juga memiliki klon dan Xiaoyan dapat dengan mudah mengetahui bahwa ratusan sosok di belakang Zhu Ji ini adalah klon milik Zhu Ji Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut dan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Zhu Ji memiliki sejumlah kolon yang begitu banyak Ketika ia melihat begitu banyak klon, Xiaoyan pada saat ini juga hanya bisa mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini mulai sedikit ragu dan bergumam bahwa Zhu Ji juga memiliki banyak klon Mungkinkah ia juga memiliki seni pembentuk kehidupan sama seperti Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa tampaknya yang mulia meninggalkan jejak jiwa ini untuk menggantikan Xiaoyan Jika Xiaoyan gagal dalam tugas maka sepertinya Zhu Ji akan menggantikan Xiaoyan Xiaoyan diam-diam bergumam bahwa sepertinya yang mulia belum menaruh semua harapannya pada Xiaoyan sebagai bilak catur Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan berpikir bahwa yang mulia benar-benar memiliki rencana yang di luar pemikiran Xiaoyan Yang mulia benar-benar menyiapkan rencana jadangan jika Xiaoyan benar-benar mokat di dalam pertempuran Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap kembali ke arah Zhu Ji Xiaoyan pada saat ini terlihat memiliki tekat yang kuat di matanya Karena Xiaoyan tahu bahwa di dalam pertempuran ini Xiaoyan harus menang Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan Xiaoyan tidak lagi peduli dengan nasib Xiaoyan sendiri Sekarang Xiaoyan lebih mementingkan nasib keluarga serta teman-teman yang ingin dilindungi oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Zhu Ji pada akhirnya segera membuka mulutnya dan berbicara kepada Xiaoyan Zhu Ji pada saat ini tampaknya telah dipenuhi dengan pemahaman dan terlihat dipenuhi dengan tekat Zhu Ji berkata bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Zhu Ji hanyalah sisa jiwa dari yang mulia Sementara itu di sisi lain Xiaoyan adalah reinkarnasi sejati dari yang mulia Ini adalah celah di antara mereka Tetapi Zhu Ji berpikir karena Zhu Ji ada Pasti akan ada makna di dalam keberadaan Zhu Ji Dengan begitu maka pertempuran ini juga merupakan kesempatan bagi Zhu Ji Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Ji Bagaimanapun juga Zhu Ji adalah salah satu cercah jiwa dari yang mulia Dengan begitu maka kecerdasan dari Zhu Ji juga tidak perlu lagi diragukan Setelah kemunduran permaisuri istana dewa pemburu juga tidak diragukan lagi telah menjadi bukti kecerdasan Zhu Ji Zhu Ji pada saat ini mampu menyadarinya dan Zhu Ji pada saat ini tidak langsung kehilangan kepercayaan dirinya Justru pada saat ini Zhu Ji tampaknya telah melihat peluang karena Zhu Ji tidak ingin berakhir begitu saja Selama Zhu Ji bisa mengalahkan Xiaoyan maka Zhu Ji berpikir Zhu Ji akan bisa menggantikan Xiaoyan Zhu Ji bisa mengambil jiwa Xiaoyan dan dengan begitu maka Zhu Ji akan menjadi reinkarnasi dari yang mulia Zhu Ji pada akhirnya terlihat semakin bertekad dan benar-benar berniat untuk memenangkan pertempuran ini Selain itu sesungguhnya Xiaoyan dan Zhu Ji memiliki temperament yang berbeda Zhu Ji tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran saat melakukan sesuatu dan ia bisa bertindak lebih tegas jika dibandingkan dengan Xiaoyan Zhu Ji berbeda dengan Xiaoyan karena Zhu Ji tidak memiliki keluarga ataupun orang tua Dengan begitu maka tidak ada yang perlu dilindungi oleh Zhu Ji Semuanya benar-benar berbanding terbalik dengan apa yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Terlebih lagi jika dilihat dari kekuatan di antara kedua belah pihak Zhu Ji tampak jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Bagaimanapun Zhu Ji sendiri telah menerobos ke tingkat keabadian langkah kedua Selain itu Zhu Ji memiliki sekitar 100 klon dan aura yang dipancarkan masing-masing klon ini tidaklah lemah Ada beberapa makhluk keabadian di antara mereka dan sisanya adalah Dogan Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki 3 klon dan salah satunya diambil dari Zhu Ji yakni klon Yonghe Dengan begitu maka perbedaan kekuatan yang besar di antara kedua belah pihak pada saat ini dapat terlihat dengan jelas Namun siapakah yang akan memenangkan pertempuran pada saat ini sesungguhnya masih belum bisa dipastikan Xiaoyan juga pada akhirnya memandang ke arah Zhu Ji sebelum akhirnya Xiaoyan mengepalkan tangannya 3 warna api seketika terjalin dan menyatu di hadapan Xiaoyan Angry Buddha Lotus Flame pada saat ini kembali terbentuk dan Xiaoyan tanpa banyak penundaan segera menjentikan jarinya Angry Buddha Lotus Flame di tangan Xiaoyan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat Angry Buddha Lotus Flame tanpa penundaan segera naik hingga ribuan meter ke udara dan langsung menutupi Zhu Ji di dalam teratai api Setiap orang yang melihat Angry Buddha Lotus Flame ini juga berteriak karena ini bukan pertama kali mereka melihatnya Kekuatannya juga telah terbukti karena teratai api ini benar-benar dapat menghancurkan Dewa Taiksu terbesar Mereka semua pada saat ini tidak berani mengabaikan kekuatan dari teratai api dan mereka semua pada saat ini melesat mundur Zhu Ji yang melihat pemandangan ini juga matanya pada saat ini seketika berubah menjadi sangat dingin Sosok asli Zhu Ji pada saat ini berdiri di antara 100 klon sebelum akhirnya beberapa sosok pada saat ini bergabung dengan tubuh asli Zhu Ji Zhu Ji juga segera berteriak dengan suara yang dalam ketika mengeluarkan teknik seni menentang takdir Aura di tubuh Zhu Ji meningkat pesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan momentum yang ia pancarkan terus meroket Kekuatan Zhu Ji yang berawal dari langkah kedua keabadian pada saat ini akhirnya berhenti di langkah tujuh keabadian Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini seketika memiliki ekspresi yang serius Xiaoyan menatap Zhu Ji di hadapannya yang mungkin lebih sulit dihadapi daripada Zhu Chang Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri dalam berhadapan dengan Zhu Ji Pertarungan ini dan kesenjangan di antara kedua belah pihak pada saat ini terlihat seperti jurang Kesenjangan yang besar tersebut seolah-olah membuat mustahil bagi Xiaoyan untuk memenangkan pertempuran Sementara itu teratai api di kejauhan pada akhirnya meledak untuk pertama kalinya Lautan api yang bersinar sekali lagi meledak dengan cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang gelap Kekuatan mengerikan juga menyapu dengan gila-gilaan dan lautan api untuk sementara menelan kedua sosok yang berada di langit Setelah beberapa saat benturan tumpul pada saat ini akhirnya terjadi di lautan api Selanjutnya sosok Xiaoyan terlihat melesat mundur dan tampak terhuyung ketika mencoba menstabilkan tubuhnya Segera setelah itu dari lautan api sosok Zhu Ji juga pada saat ini keluar ke kehampaan Cahaya hitam pada saat ini terlihat menempel di tubuhnya Cahaya hitam ini mulai terjalin dengan gila-gilaan sebelum akhirnya Satu set baju besi bersinar dengan cahaya hitam menempel di tubuh Zhu Ji Ada juga kristal hitam yang muncul di dadanya dengan sinar yang berwarna hitam pekat Zhu Ji lanjut memandang Xiaoyan dan berkata bahwa meskipun ia harus berterima kasih karena Xiaoyan telah memberitahu Zhu Ji Tetapi Zhu Ji juga ingin memenangkan pertempuran ini dan Zhu Ji tidak ingin mokat Begitu selesai berbicara pada akhirnya Zhu Ji pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan juga menyipitkan matanya dan pada saat ini tanda dewa jahat muncul diantara di Xiaoyan Xiaoyan sebelumnya telah bergabung dengan klon dewa asli tetapi Xiaoyan tidak mampu bersaing dengan Zhu Ji Selain itu Xiaoyan juga merasakan adanya keanehan ketika teratai api menghantam Zhu Ji Begitu teratai api meledakan Zhu Ji, aura di tubuh Zhu Ji jelas menghilang selama beberapa saat Namun dalam sekejap beberapa sosok melesat dan dengan cepat bergabung dengan Zhu Ji Zhu Ji pada saat sebelumnya tampak terlihat terluka parah akibat benturan dari teratai api Namun pada akhirnya kondisi Zhu Ji baik-baik saja dan memikirkan hal ini Xiaoyan mengerti sesuatu Xiaoyan menyadari tampaknya Zhu Ji benar-benar memanfaatkan klonnya untuk melindungi dirinya sendiri Jika begitu permasalahannya maka dengan jumlah klon yang sangat banyak akan sangat sulit untuk bisa mengelukai Zhu Ji Zhu Ji pada saat ini terlihat dipenuhi dengan tekat ketika melesat ke arah Xiaoyan Meskipun ia telah kehilangan beberapa klon Hal ini tampaknya tidak terlalu penting bagi Zhu Ji Zhu Ji telah menyiapkan klon yang cukup dan klon tersebut dapat menyelamatkan nyawanya setiap saat Hanya saja tidak banyak klon yang sekuat klon Yong He dan ini merupakan alasan mengapa Zhu Ji marah ketika klon Yong He direbut oleh Xiaoyan Secara alami kekuatan dari klon Yong He adalah yang terkuat di antara sekian banyak klon milik Zhu Ji Pada akhirnya bersamaan dengan Zhu Ji yang pada saat ini tiba-tiba sudah mendekat Sosok Xiaoyan juga bersinar dan segera lengan Xiaoyan mencapai pinggangnya Guntur hitam berderak di tubuh Xiaoyan dan nyala api berkobar di lengan Xiaoyan dalam sekejap Dua tinju pada saat ini tampak terlihat seperti dua meteor dengan warna berbeda Keduanya berteberakan dengan keras di saat berikutnya dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika menyebar Suara terdam yang berat bergemak dan gemuruhnya benar-benar terasa seperti guntur Saat pukulan ini terjatuh, sosok Xiaoyan tampak sekuat batu dan tidak goyah Sebaliknya, Zhu Ji pada saat ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan sosoknya pada saat ini melesat mundur sejauh 100 meter Jika diperhatikan lebih dekat, Zhu Ji pada saat ini terlihat memiliki lengan yang patah dan kelima jarinya juga benar-benar hancur Zhu Ji pun menyipitkan matanya karena Zhu Ji pada saat sebelumnya telah siap secara mental dengan kekuatan fisik Xiaoyan Namun meskipun begitu, Zhu Ji masih terkejut dan bergumam bahwa ini merupakan kekuatan fisik yang sangat kuat Zhu Ji pada akhir kembali mengembalkan tangannya yang pada saat ini kembali pulih ke posisi sebelumnya Zhu Ji memandang dengan tajam ke arah Xiaoyan yang auranya melonjak sesaat sebelum banturan terjadi Merasakan aura yang meningkat seketika, aura yang terpancar juga sangat tinggi Memikirkan hal ini tidak sulit bagi Zhu Ji untuk menebak bahwa peningkatan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba ini berasal dari klon Yong He Zhu Ji pun menggertakan giginya dan Zhu Ji tidak ingin lagi menunda pertempuran Sesaat kemudian ratusan klon tiba-tiba tersebar sebelum akhir membentuk segel tangan satu demi satu Aura yang kuat terkondensasi dan menyelimuti Zhu Ji dalam sekejap mata Kekuatan Zhu Ji juga kembali meningkat Tekad di matanya pada saat ini melonjak dan tekad ini belum pernah terjadi sebelumnya Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan pedang berat misterius Dan Xiaoyan juga dipenuhi dengan semangat juang Karena Xiaoyan pada saat ini mempertaruhkan nyawanya Kedua belah pihak pada saat ini mempertaruhkan kehidupan masing-masing Oleh karena itu tidak akan mudah bagi kedua belah pihak untuk menang Keduanya menyimpan kartu terus mereka masing-masing Sementara klon Zhu Ji pada saat ini membentuk susunan Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan cairan hitam yang menempel di tubuhnya Sepotong Void God Armor pada saat ini segera mengembun di tubuh Xiaoyan Sangat disayangkan Void God Armor milik Xu Chang yang merupakan Void God Armor tertinggi Langsung dihancurkan oleh Yang Mulia Berkeping-keping Xiaoyan merasa sedikit menyesal mengenai hal tersebut Tetapi beruntung Xiaoyan masih memiliki Void God Armor nomor 5 Xiaoyan pada saat ini mengelak nafas dan berpikir tampaknya Void God Armor ini juga sudah cukup Selain itu masih ada Dewa Taizu yang bisa menyuplai kekuatan keabadian ke dalam Void God Armor Hanya saja tubuh Xiaoyan masih belum mencapai tingkat keabadian Meskipun Xiaoyan bisa memiliki kekuatan keabadian yang agung Xiaoyan tidak benar-benar bisa menggunakan kekuatan keabadian ini 100% Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera meningkatkan kekuatannya ke tahap yang ekstrim Dengan penggabungan dua klon serta Void God Armor yang mengandung kekuatan keabadian yang melimpah Momentum yang dipancarkan oleh Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan Zhu Qi Zhu Qi di kejauhan juga pada akhirnya menggertakan gigi sebelum akhirnya melesatkan tinju ke arah Xiaoyan Pukulan Zhu Qi ini tidak cepat tetapi tampak terlihat sangat mematikan Melihat Zhu Qi yang pada saat ini melayangkan banyak tinju ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini bergegas Xiaoyan mengikuti ritme serangan dari Zhu Qi Dalam benturan ini banyak serangan dari Zhu Qi yang benar-benar banghantam tubuh Xiaoyan Banyak lokasi di Void God Armor Xiaoyan yang pada saat ini tampak akan segera rusak Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa Sosok Xiaoyan pada saat ini melintas dengan kecepatan yang sangat cepat ketika melesatkan tinju ke arah Zhu Qi Kedua belah pihak pada saat ini terjalin di langit dan banyak benturan terjadi di antara keduanya Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dasyat yang meledak dari lengannya ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa Kekuatan tinju Xiaoyan pada saat ini meningkat secara dramatis dan dibenturan terakhir Begitu kedua tinju bertabrakan terdengar suara klik dari tinju milik Zhu Qi Zhu Qi pada saat ini kembali dipukul mundur ratusan meter oleh pukulan Xiaoyan Lengan Zhu Qi kembali patah dan dengan cepat pulih sebelum akhirnya Zhu Qi kembali bergumam bahwa ini merupakan kekuatan yang sangat kuat Begitu selesai berbicara Zhu Qi pada saat ini seketika membentuk belasan segel dalam sekejap Kekuatan yang lebih kuat pada saat ini kembali mengembun dan Zhu Qi kembali melesatkan serangan Zhu Qi berteriak ketika mengeluarkan teknik tingkat Zhu Qi gelombang langit iblis petir ungu Zhu Qi lanjut mengangkat lengannya dan di atas jarinya bola cahaya ungu kehitaman langsung mengembun Petir ungu pada saat ini memenuhi seluruh bola cahaya dan terdengar suara yang panjang Suara ini terdengar tipis dan tajam Namun Zhu Qi pada saat ini tidak melakukan gerakan apapun dan Xiaoyan juga hanya bisa mendengar ada suara yang lemah dan aneh Sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba merasakan jantungnya tenggelam dan ketika Xiaoyan melihat ke bawah Xiaoyan menemukan bahwa dadanya pada saat ini terlihat robek dengan berlumuran darah Meskipun Xiaoyan mengenakan void guard armor tetapi serangan ini benar-benar masih bisa menembus dan mengenai daging serta darah Xiaoyan Tulang di dada Xiaoyan pada saat ini terlihat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tergejut Xiaoyan bertanya-tanya dari manakah asal serangan tersebut berasal dan Xiaoyan tidak bisa melihat atau mendeteksinya Sesaat kemudian terdengar kembali suara yang tajam dan panjang dan sesaat setelah itu Lubang berdarah lainnya pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyan Void guard armor benar-benar langsung dihancurkan dan lubang berdarah tampak terlihat di tubuh Xiaoyan Suara ini juga kembali datang semakin cepat dan semakin banyak lubang darah pada akhirnya tercipta di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan darah dan terlihat ada kilat ungu kehitaman yang memenuhi daging dan darah Xiaoyan Kecepatan pemulihan Xiaoyan juga pada saat ini tampak semakin lambat di bawah efek dari serangan Zuchi Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar tidak memiliki cara untuk melawan serangan misterius dari Zuchi Tubuh Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan luka Zuchi benar-benar mengalahkan tubuh fisik kuat milik Xiaoyan dalam sekejap Selain itu serangan Zuchi juga sepertinya mengandung kekuatan khusus yang dapat membatasi pemulihan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan menyadari bahwa ada racun berwarna ungu kehitaman yang memperlambat pemulihan Xiaoyan Xiaoyan segera mengaktifkan api di seluruh tubuhnya Sambil menahan rasa sakit yang parah Xiaoyan pada saat ini menggunakan api untuk memusnahkan petir ungu kehitaman Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya krisis di bawah serangan kuat oleh Zuchi Melihat Xiaoyan yang terluka, Zuchi juga pada saat ini segera memanfaatkan kesempatan tersebut Zuchi pada saat ini kembali mengembunkan guntur berwarna ungu kehitaman untuk melesatkan serangan kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya mustahil bagi Xiaoyan untuk menunggu lukanya pulih Dengan menahan rasa sakit, Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke arah Zuchi Xiaoyan segera menggunakan jari pelahap kehidupan tetapi sesaat kemudian kekuatan Xiaoyan menghilang Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin Xiaoyan pada akhirnya berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik kekuatan 6 keinginan Ini adalah kekuatan yang sudah lama tidak digunakan oleh Xiaoyan tetapi masih kuat Kekuatannya juga akan ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kekuatan Xiaoyan sendiri Kekuatan yang hampir dilupakan oleh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar sangat berguna di saat kritis seperti ini Kekuatan 6 keinginan ini pada akhirnya secara langsung meningkatkan kekuatan Xiaoyan hingga setengah langkah ketikaan keabadian Ditambah dengan kekuatan jantung guntur pada saat ini kekuatan tubuh Xiaoyan juga semakin meningkat Xiaoyan juga segera mengaktifkan kekuatan keabadiannya untuk menjalankan guntur surgawi penghancur kehampaan Selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan teknik penjara guntur penghancur kehampaan Guntur hitam tiba-tiba menyapu membentuk lautan guntur di sekeliling Xiaoyan Sementara itu di kejauhan, Zuchi pada saat ini segera melesatkan telapak tangan besar yang dipenuhi dengan cahaya hitam ke arah Xiaoyan Dalam sekejap mata telapak tangan cahaya hitam ini mendarat di penjara guntur penghancur kehampaan milik Xiaoyan Suara ledakan pada akhirnya kembali terdengar Guntur surgawi penghancur kehampaan juga meledak dengan kekuatan yang sangat kuat Kekuatan dari penjara guntur yang terbentuk dipenuhi dengan kekuatan pertahanan yang sangat ciamik Yang terpenting juga adalah hal ini bisa menunda beberapa waktu bagi Xiaoyan untuk memulihkan diri Kekuatan jantung api keabadian juga pada saat ini membersihkan sisa guntur ungu hitam di tubuh Xiaoyan Mata Xiaoyan pada akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi semakin tajam Dan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjakan jantung api Guntur juga bergelip-gelip di antara api dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba melesat maju Pada saat ini saatnya Xiaoyan melawan dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengguncang dewa Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut dan setiap langkahnya dipenuhi dengan kekuatan keabadian yang agung Segel kaki yang terkondensasi dari kehampaan pada saat ini segera menyapu ke arah Zuchi dengan gemuruh Tiga jejak kaki besar pada saat ini jatuh dengan ledakan dan Zuchi segera mengangkat kelapanya Serta Zuchi tidak berani gegabah Soal lain itu yang mengejutkan Zuchi adalah bahwa ia benar-benar tidak bisa membunuh Xiaoyan Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya telah terleka parah Zuchi pun menggertakan giginya dan pada saat ini tampak terlihat semakin serius Zuchi pada saat ini segera mengambil tindakan dan meninju ke arah langit berkali-kali Dalam sekejap mata lesatan tinju dari Zuchi pada akhirnya bertabrakan dengan jajak kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan Kekuatan bayangan tinju Zuchi ini juga tidak biasa Lesatan tinju ini benar-benar bisa bersaing dengan langkah yang dilesatkan oleh Xiaoyan Melihat hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan satu langkah lagi Langkah keempat pada akhirnya tiba-tiba menjadi kental dan pada saat ini segera kembali melesat ke arah Zuchi Setelah Xiaoyan mengeluarkan langkah keempat ini Xiaoyan pun menggertakan gigi dan terlihat darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan Rupanya Xiaoyan pada saat ini mempersiapkan langkah kelima dan tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan kembali melangkah Langkah kelima yang berisi kekuatan kabadian yang lebih kuat pada saat ini muncul dengan tekanan yang sangat besar Semua orang yang berada di kejauhan bahkan bisa merasakan ketakutan begitu langkah kelima ini muncul Zuchi juga pada saat ini mengangkat kelapanya dan Zuchi tidak berani mengabaikan serangan Xiaoyan ini Zuchi pun tercengang dan bergumam bahwa keterampilan bertarung ini sangat kuat Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah kekuatan ini merupakan keterampilan bertarung tingkat suci? Menurut tebakan Zuchi, Xiaoyan hanyalah dogat dan seharusnya Xiaoyan tidak akan memiliki keterampilan bertarung tingkat suci Namun melihat jejak kaki besar yang diledakan oleh kekuatan besar Tekanan yang ditimbulkannya juga tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan keterampilan bertarung tingkat suci Zuchi pada akhirnya segera membentuk banyak segel di tangannya dalam sekejap ketika mengeluarkan teknik ratusan naga berkumpul Daging dan darah dari ratusan klon juga pada saat ini layuk dengan cepat ketika aura yang kuat memasuki tubuh Zuchi Zuchi memancarkan aura yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya di dalam pertarungan Zuchi juga lanjut berteriak ketika mengeluarkan teknik tingkat suci pemusnah tingkat keempat Sesaat kemudian terlihat adanya roda cahaya ungu yang mengembun sebelum akhirnya tersapu ke udara dengan cepat Roda cahaya ini segera menyapu kaki besar yang dilesatkan oleh Xiaoyan Roda cahaya ungu menyelimuti jejak kaki besar Kehampaan di sekitar terdistorsi dan bergetar serta dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan yang menghancurkan langkah milik Xiaoyan Tiga dari lima langkah yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan benar-benar hancur di bawah serangan Zuchi Zuchi juga tidak berhenti ketika melihat hal ini dan sosoknya dengan cepat kembali membentuk segel di tangannya Zuchi membentuk lingkaran yang seperti sebelumnya tetapi warnanya berubah menjadi merah Fluktuasi yang memancar dari lingkaran cahaya juga lebih kuat dan tanpa banyak penundaan lagi Cahaya ini dilesatkan ke arah langkah kaki Xiaoyan Roda cahaya ini tiba dalam sekejap mata dan seketika benar-benar menghancurkan langkah milik Xiaoyan Begitu langkah kelima ini runtuh serangan ini juga telah mendekati sosok Zuchi Sisa kekuatan akibat dari serangan Xiaoyan ini juga masih turun dan menghantam tubuh Zuchi Energi dan darah Zuchi pada saat ini seolah-olah mendidih Darah mengalir di sudut mulutnya dan meskipun ia telah menyelesaikan langkah kelima Xiaoyan Wajah Zuchi pada saat ini terlihat sangat jelek karena ia harus menanggung beban yang sangat besar Zuchi diam-diam terkejut dan sosoknya pada saat ini menghala nafas lega Zuchi berfikir bahwa serangan kuat ini merupakan pukulan terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan Namun saat Zuchi hendak mengambil tindakan serangan balasan terhadap Xiaoyan Jejak kaki yang lebih kokoh dari langkah kelima sebelumnya muncul di udara Zuchi seketika terkejut menatap ke arah langkah keenam yang dilesatkan oleh Xiaoyan Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar terlihat gontai Otot-otot di tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara derak dan daging serta darah Xiaoyan Sepertinya telah menahan beban yang sangat besar Energi dan darah Xiaoyan melonjak pada saat ini Namun meskipun begitu tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meledak dengan vitalitas yang sangat agung Hal ini memungkinkan tubuh Xiaoyan yang roboh dengan cepat pulih Dan semua ini berkah dari jantung iblis Jika tidak Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan langkah keenam dengan kekuatan yang sangat membagongkan Ledakan pada akhirnya terjadi dengan langkah keenam Xiaoyan yang pada saat ini kembali melesat ke arah Zuchi Zuchi juga tidak memiliki pilihan lain dan Zuchi pada saat ini kembali menggertakan gigi Ia juga sesungguhnya telah menanggung banyak beban akibat mengkonsumsi energi yang terlalu banyak Segel di tangan Zuchi pada akhirnya kembali berubah dan roda cahaya telah muncul Tetapi warnanya berubah menjadi berwarna ungu Selanjutnya warna roda berubah menjadi berwarna putih yang memsepona Dibandingkan dengan dua roda cahaya sebelumnya Roda cahaya berwarna putih ini tampak lebih kuat Roda cahaya putih ini menyalak-nyalak dengan sangat menyilaukan Sebelum akhirnya langkah keenam Xiaoyan tiba-tiba terjatuh dengan kekuatan yang menghancurkan Roda cahaya putih kembali menyelimuti langkah keenam yang dilesatkan oleh Xiaoyan Roda cahaya meledakan kekuatan yang kuat dan berhantaman dengan langkah milik Xiaoyan Serangan di antara kedua belah pihak pada saat ini tampak terlihat seimbang dan saling bertahan Namun setelah beberapa saat dapat terlihat langkah keenam milik Xiaoyan Perlahan-lahan masih terus mendorong serangan dari Zuchi Zuchi juga pada akhirnya menanggung tekanan yang lebih besar Dan Zuchi pada saat ini terlihat berlumuran darah Tubuh Zuchi tidak lagi bisa berdiri tegak dan melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas meskipun Xiaoyan juga pada saat ini terlihat pucat Xiaoyan benar-benar kewalahan menggunakan langkah keenam dari teknik sebelumnya Tetapi meskipun begitu langkah keenam ini benar-benar berada di luar dugaan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika Xiaoyan menggunakan langkah ketujuh Mungkinkah Xiaoyan akan bisa benar-benar menghancurkan Zuchi Langkah keenam ini saja tampaknya tidak akan bisa menghancurkan Zuchi di dalam pertempuran Pada saat ini sepertinya akan sangat sulit sepenuhnya bagi Xiaoyan Untuk menekan Zuchi tanpa menggunakan langkah ketujuh Xiaoyan pada akhirnya memantapkan diri dan berniat untuk menggunakan langkah ketujuh Dari teknik tujuh langkah mengejutkan para dewa Tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan langkah ketujuh Zuchi di kejauhan pada saat ini kembali mengembunkan roda cahaya putih Setelah roda cahaya putih ini muncul Zuchi segera menyemburkan seteguk besar darah Ini merupakan esensi darah Dan seketika esensi darah ini berubah menjadi kabut berdarah Dan mengembun menuju ke arah roda cahaya Sesaat kemudian roda cahaya putih berubah warna menjadi merah Darah dan tekanan yang dikeluarkan olehnya juga semakin menyesakan Roda cahaya berwarna merah ini juga pada akhirnya mulai naik secara perlahan Mata Zuchi juga tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan Dan Zuchi pada saat ini sepertinya telah menggunakan metode terkuatnya tanpa syarat Zuchi pun kembali bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya Ia menggunakan pemusnahan keempat ditampilkan sepenuhnya Dua serangan pada akhirnya benar-benar saling berhadapan di langit Dan ledakan keras pada saat ini terjadi Langkah keenam pada saat ini benar-benar dibombardir oleh dua roda yang dilesatkan oleh Zuchi Sesaat kemudian dua serangan saling menghancurkan satu sama lain Dan langkah keenam Xiaoyan benar-benar meledak Melihat hal ini Zuchi pada akhirnya bergumam bahwa jejak kaki ini seharusnya menjadi batasan Xiaoyan Kekuatannya telah sepenuhnya mencapai keterampilan bertarung tingkat Zuchi Tampaknya ini merupakan kartu truf terkuat dari Xiaoyan Oleh karena itu Zuchi ingin melihat apakah Xiaoyan masih memiliki kartu truf lainnya Zuchi pun kembali membentuk roda cahaya dan berniat untuk melesatkan serangan ini ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan menyipitkan matanya Sesaat kemudian daging dan darah di tubuh Xiaoyan tampak layu dengan cepat Rambut hitam Xiaoyan berubah menjadi putih Vitalitasnya seakan terkuras habis dalam sekejap dan tubuh Xiaoyan seakan berubah menjadi mumi Xiaoyan seperti sosok tua yang reyot dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Melihat perubahan Xiaoyan, Zuchi di kejauhan pada saat ini memiliki virasat buruk di hatinya Zuchi pun segera mempercepat pembentukan roda cahaya di tangannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa langkah ketujuh tampaknya bisa digunakan oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu biayanya juga cukup besar Xiaoyan khawatir Xiaoyan akan kehilangan kemampuan bertarung Xiaoyan untuk sementara waktu Langkah ini sangat beresiko tetapi Xiaoyan yakin bisa memenangkan pertempuran ini Xiaoyan ingin melihat teknik siapakah yang pada akhirnya bisa bertahan dan lebih kuat Tubuh kurus Xiaoyan seperti orang tua pada akhirnya segera melangkahkan kakinya ke depan Xiaoyan juga bergumam dengan suara yang dalam ketika mengeluarkan teknik langkah ketujuh dari tujuh langkah mengguncang dewa Langkah ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya dan dengan resiko yang sangat besar Sesaat kemudian bayangan yang lebih kuat pada saat ini segera muncul dari kehampaan Melihat hal ini Zuchi pada saat ini seketika tercengang dengan roda yang telah terbentuk di tangannya Zuchi tanpa sadar bergumam sepertinya serangan kuat sebelumnya bukan batasan dari Xiaoyan Zuchi pun menggertakan giginya dan momentum yang lebih kuat pada saat ini segera terpancar dari tubuh Zuchi Roda cahaya pada akhirnya berkedip dengan ganas dan kekuatan penghancur yang mengerikan segera membombardir langkah ketujuh milik Xiaoyan Ledakan juga pada saat ini seketika terjadi dan langkah ketujuh milik Xiaoyan ini tampaknya benar-benar menekan kehampaan Ledakan sonic yang tumpul segera menghancurkan gendang telinga semua orang di sekitar Seluruh tubuh Zuchi juga diselimuti oleh angin kencang dan tekanan penekanan ini benar-benar menakutkan Meskipun Zuchi memutakan seteguk darah tetapi seluruh tubuhnya pada saat ini masih berusaha untuk bangkit Zuchi pun tersenyum pahit dan seketika menatap ke arah lesatan cahaya yang dilesatkan oleh Zuchi Begitu cahaya ini menghantam langkah ketujuh Xiaoyan di kejauhan Dalam sekejap serangan Zuchi ini benar-benar langsung dihancurkan Zuchi pun tersenyum pahit dan Zuchi sesungguhnya masih memiliki banyak metode Tetapi Zuchi percaya bahwa metode-metode ini tidak ada satupun yang bisa menandingi jejak kaki besar di udara Menghadapi situasi seperti ini mata Zuchi seketika menunjukkan ekspresi kegilaan Zuchi pada saat ini menatap ke arah seratus klon yang berdiri di belakangnya Zuchi pada saat ini berniat untuk melesatkan klon-klon ini dan melakukan penghancuran diri Demi bisa menahan serangan dari Xiaoyan Pada akhirnya dengan pemikiran Zuchi beberapa klon pada saat ini melesat menjadi kilatan cahaya Sosok-sosok ini bergegas menuju ke arah jejak kaki di udara dengan putus asa Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan banyak sosok yang meledakan diri Begitu berhantaman dengan melesatkan kaki Xiaoyan Satu demi satu klon Zuchi pada saat ini bertabrakan dengan jejak kaki besar Xiaoyan di udara Kekuatan klon Zuchi ini setidaknya telah mencapai level dogat bintang 8 Kekuatan penghancuran dirinya juga tidak main-main Namun meskipun begitu langkah kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini sama sekali tidak bergeming dan masih terus melesat Zuchi kembali menggertakan giginya dan darah pada saat ini terus mengalir di sudut mulut Zuchi Terlihat di wajahnya yang pucat bahwa penghancuran diri dari klon ini juga terlalu berat bagi Zuchi Penghancuran dari klon ini tidak hanya melukai tubuh fisik tetapi juga melukai jiwa Zuchi Tetapi meskipun begitu Zuchi menyadari bahwa inilah merupakan satu-satunya metode yang bisa dilakukan oleh Zuchi Zuchi pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya menetap ke arah banyak lot yang melesat untuk melakukan penghancuran diri